Pada pagi hari ini saya bersama teman-teman yang ada di Kota Kediri ingin memulai gerakan perempuan untuk penyelamatan lingkungan berupa program pengembangan kawasan, baik itu kampung bertingkat RW ataupun kelurahan yang berbawasan lingkungan atau pro perubahan iklim yang perlu ditingkatkan adalah mengembangkan kawasan dan bergotong royong membangun kawasan jadi bukan hanya ibu-ibu individu-individu tetapi bersama-sama mempunyai mimpi bersama yang kemudian nanti hasilnya adalah untuk hal yang lebih luas bukan hanya dari kelompok-kelompok kecil bagaimana kemudian kawasan ini menjadi membaik dan makin sehat dan tentu dampaknya lebih produktif Saya Bambang Rianto, Kelintung Kogrin Kota Malang Kali ini saya bersinergi dengan anggota DPR RI, Ibu Eva Kusuma Sindari untuk memberdayakan masyarakat khususnya kaum perempuan agar bangkit dari lorong kampung membangun negeri dari lorong-lorong kampung Karena kita bisa merespon satu tentang ketahanan ekonomi keluarga kemudian yang kedua adalah tentang kualitas gaya hidup kemudian yang ketiga tentu kawasan yang pro-klim, pro-perubahan iklim sehingga nanti kita bisa merespon perubahan iklim yang menjadi masalah dunia kita melakukannya di kampung ini tetapi menyelesaikan permasalahan dunia dan inilah yang saya sebut dengan revolusi karena ibu-ibu diajak untuk mentransformasi diri berupa mindsetnya ketika selama ini kalau membeli sayur sekarang menanam sayur yang selama ini mengeluarkan duit untuk membeli sekarang pengeluaran yang sebelumnya untuk sayur bisa untuk realokasi kepentingan-kepentingan yang lain jadi penghematan yang kedua perubahan perilaku sekarang sudah bisa memanfaatkan misalkan ember yang tidak terpakai botol yang tidak terpakai, ceret yang tidak terpakai menjadi lahan pertanian kota dan bukan hanya itu saja tetapi dinding yang vertikal tingkat lantai dua di rumah maupun di halaman yang kecil pagar itu semua adalah lahan pertanian itu perubahan perilaku yang selama ini tidak dimanfaatkan sekarang harus dimanfaatkan nah kalau perubahan perilaku setelah perubahan mindset perilaku maka perubahan gaya kerja sekarang lebih kepada pro kualitas bukan lagi hanya sekedar makan tetapi harus makan yang sehat jadi inilah revolusi mental yang saya berharap juga mampu saya inisiasi dan bersama ibu itu dengan gotong royong untuk membuat hidup lebih maju hidup lebih baik masyarakat yang lebih berkemajuan selamat menikmati terima kasih